Halo, hari ini aku sesuai dengan request dari tim kuiku mau ngebacain sepenggal kisah Akasa Samara ini yang ada di novel Kenangan Hujan Jadi nanti kalau seandainya kalian udah dengerin, terus penasaran, kalian bisa langsung ke toko buku buat beli novel ini ya, judulnya Kenangan Hujan Oke, kali ini aku bacain dari halaman 112 Kamu mengajariku bahwa tidak ada yang namanya kebetulan dalam hidup ini, setiap kejadian, setiap detik yang berlalu dalam hidup kita merupakan bagian dari rencana Allah yang maha sempurna Seperti pertama kali aku melihatmu, atau ketika aku terpaksa memilih menggunakan bus Transjakarta saat mobilku masuk bengkel Atau saat kamu tidak sengaja menemukan jurnal kesehatan milikku yang tertinggal Juga ketika aku tidak sengaja melihat sepanduk bertulis dijual ketika melewati rumah ini lebih dari 10 tahun yang lalu Bagaimana rumah ini menjadi rumah kita dipenuhi dengan berbagai kebetulan Tapi seperti katamu, tidak ada yang namanya kebetulan Kita menemukan rumah ini karena aku sengaja mengambil jalan yang berbeda dari jalan yang biasa kita lalui saat ingin menghindari kemacetan pagi Sejak itu, kita sering sengaja melalui, melaluinya hanya untuk melihat dan membayangkan seandainya rumah ini menjadi rumah kita sambil menyiapkan rencana pernikahan Matamu berbinar ketika bercerita tanaman dan bunga apa yang ingin kamu tanam di halaman depan seandainya kita menempati rumah ini Kamu juga selalu bersemangat setiap kali menebak seperti apa bagian dalam rumah ini Juga ketika kamu mengajakku untuk membayangkan gaya interior yang akan kita gunakan di setiap rumah Maka ketika aku melihat sepanduk dijual, aku segera menghubungi nomor yang tertera dan membuat janji untuk memastikan londisi rumah ini Seminggu kemudian, aku dengan yakin mengosongkan tabungan Setelah itu, hanya perlu menunggu urusan berbagai surat kepemilikan selesai dipindah namakan Maka rumah ini resmi menjadi milik kita Aku tidak akan pernah bisa melupakan ekspresimu ketika memberitahukan kalau rumah ini akan segera menjadi rumah kita Raut wajahmu dengan cepat berganti dari terkejut, senang, bahagia, tidak percaya dan diakhiri dengan pengis haru yang sempat aku salah artikan dan membuatku panik Perjalanan kita dimulai di rumah ini Rumah, sebagian besar orang menyebut tempat tinggal mereka sebagai rumah Wajar mengingat setiap orang memaknai rumah dengan berbagai pengertian yang berbeda Sebuah rumah kecil dengan perangkarangan rumput di pinggir kota Apartemen di lantai 20 yang menawarkan pemandangan terbaik kota Rumah pantai yang menunggu untuk disinggahi saat akhir pekan Atau kabin di pegunungan yang diselimuti ketenangan Bisa apa saja Termasuk alamat yang sudah tidak dikunjungi selama berbulan bahkan berbilang tahun Hingga pagi ini Selama hampir 8 tahun kita menyebut bangunan yang sama saat ini ada di hadapanku sebagai rumah Tempat kita merangkai kenangan, membagi mimpi, dan ketakutan juga berusaha mencipta keluarga Tidak ada yang istimewa dari bangunan ini Atap genteng merah dengan dinding tersapu cat berwarna alais blue Berpadu dinding bata pada bagian tangga Dan kusat aluminium yang sesuai permintaanmu di cat warna timber wolf Warna yang baru aku ketahui keberadaannya karnamu Rumah kita hampir tidak ada beda dengan rumah lain di kluster ini Perumahan ini memang tidak membolehkan penghuni untuk mengubah fasad bangunan Hanya taman di halaman depan yang terlihat asri dengan berbagai tanaman pilihanmu Pohon kersen yang menawarkan kerindangan dan jajaran pot anggrek yang tergantung rapi Serta tanaman rambat yang memenuhi dinding bata yang membuat rumah kita terlihat berbeda Juga genta angin dengan kincir angin khas Belanda Berkatmu, bangunan ini menjadi rumah Menawarkan ketenangan dan rasa damai Setiap kali pulang aku selalu menemukan rasa aman Seakan terbentengi dari berbagai masalah yang menghantui Dan aku terlambat menyadari kalau itu bukan karena aku berada di rumah Tapi karena aku bersama denganmu Kenapa aku selalu terlambat, Ren? Sejak tadi aku masih mencari kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang aku rasakan saat ini Sebentuk rasa yang hadir ketika aku melihat rumah kita Dan tidak beranjak sebesar apapun usaha yang aku lakukan untuk mengusirnya Aku berusaha mengingat semua percakapan kita dan ratusan kata aneh yang tidak pernah aku dengar sebelumnya Aku ingat mengatah bayangan bulan di air yang berbentuk seperti jalan Swastamita berarti pemandangan indah matahari terbenam Chakwaira suara yang dihasilkan ketika berjalan di jalanan berlumpur Neve Libata, sebutan itu seseorang yang hidup dalam imajinasi dan tidak bisa mengikuti kebiasaan sosial Juga berbagai kata lain yang pernah kamu sebutkan bermunculan di kepala Dan aku bahkan masih belum menemukan kata yang tepat Seharusnya ada satu kata dalam kamus untuk menggambarkan sesuatu yang sangat menyedihkan Sekaligus membahagiakan di saat yang bersamaan Hingga aku tidak perlu bingung bagaimana cara terbaik untuk mendeskripsikan perasaanku saat ini Sedih, tetapi juga bahagia Aku tidak pernah menyangka akan menjalani hari ini dengan campuran perasaan serumit ini Dimana kamu Ren, seandainya kamu ada disini Aku tentu tidak perlu kebingungan mencari kata yang tepat Karena yang perlu aku lakukan hanya bertanya langsung kepadamu Aku yakin, seperti biasa, kau pasti memiliki jawabannya Tanpa berpikir, aku memakan smartphone dan memasukkan 12 digit nomor yang sangat aku hafal Nomor ponselmu Tepat setelah nada sambung pertama terdengar Kesadaranku kembali dan aku segera memutuskan panggilan lalu menarik nafas panjang Setahun ternyata memang tidak cukup untuk mengubah kebiasaan Seperti aku yang terbiasa untuk segera menghubungimu setiap kali menemukan kesulitan atau membutuhkan bantuan Tidak hanya itu, aku juga masih sering terbangun pukul 3 pagi hanya untuk mencari suara ketukan keyboardmu yang khas Untuk kesekian kalinya, aku menarik nafas panjang Aku mulai menjauh dari mobil, mengeluarkan rangkaian kunci dari saku celana, lalu membuka gembok pintu pagar Aku sedikit kepayahan, tidak aneh mengingat hampir setahun pagar ini tidak tersentuh oleh siapapun Ketika aku berhasil membukanya, detik itu aku menyadari kalau tanganku bergetar Bahkan bukan karena takut, melainkan karena rumah kita seakan kotak Pandora Saat aku melewati pagar ini, berarti aku membuka kotak itu Siapkah aku, Ren? Mampukah? Tanpa menjawab pertanyaan yang bergembang di kepala, sejak meninggalkan apartemen Aku melangkah menyusuri jalan setapak yang kita ciptakan bersama dulu bertahun lalu Berada di sini menyadarkanku satu hal, tidak ada yang berubah Hampir tidak ada yang berubah, kecuali satu hal kita Selesai! Itu part yang aku bacain, kenapa aku pengen bacain part itu Karena kalau kalian baca novel ini, kalian pasti ngerti gitu Bahwa itu tuh transisi dari perasaan akasa gitu Dari yang awalnya dia gimana jadi gimana gitu Jadi, kalau kalian penasaran silahkan mencari novelnya Dan dibaca! Semoga suka dengan kisah akasa dan raini Daaaah!